Bagaimana mungkin Permen nomor 2 tahun 2024 yang diundangkan tanggal 19 Januari 2024 itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tingkat rektorat. Ini kan kalau rektorat ini kan rata-rata S3 semua ya, bagaimana mungkin itu terjadi sehingga banyak sekali PTN-PTN yang tidak paham apakah memang tidak ada sosialisasinya kepada mereka, apakah tidak ada diskusinya dengan pihak rektoratnya sehingga menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini yang menurut saya harus dievaluasi segera, kalau memang nanti dalam konteks Mas Menteri dan Jajar akan memberikan jawaban terkait dengan keputusan desakan dari Komisi 10 agar Permen ini dicabut dan direksi. Tapi tentunya saya juga ingin tahu, kok bisa sampai rektorat ini tidak bisa mengimplementasikannya. Tentunya kita ingin agar pihak rektorat juga, terutama rektor dan jajarannya, di dalam terutama yang PTN-BH ya, mereka punya kemampuan karena mereka sudah berbadan hukum gitu ya, mereka tidak membebankan seluruh pemasukan dari universitasnya itu hanya dari UKT, BKT ataupun IP, menurut saya pihak rektoratnya juga harus dievaluasi.